Intro Apa kabar Hai Hai Semangat ya Semangatnya karena berlebih Maaf tapi bukanya masih yang lawas-lawas ya Dua apa kabar Dua Sehat sayang Apa akhirnya Sayang Eh sayang Jauh jaraknya Kalau dekatnya kita bisa ngobrol lebih jauh Oh gitu ya Tapi ini biasanya Dua Kalau mau ngobrol lebih jauh Ya Ini kamu butuh seseorang yang bisa ngasih solusi-solusi nih Dua Waduh iyalah Orangnya pas ini Ganti orang-ganti bu Ganti orang-ganti orang gak Enggak ganti dong Karena ini orang yang sangat selalu ditunggu oleh siapapun yang punya masalah Salah satunya mungkin akbar Yaudah kalau gitu Kalau kalian sudah tidak sabar Langsung saja kita panggilkan Ini dia Cak Lantau Pak Kirain Bapak masih ketinggalan di 2016 Pak Bisa ketinggalan di 2017 Pak Iya Bapak kapan perpanjangnya Pak Anda kira saya ini barang berwujud STNK gitu Bisa ketinggalan harus diperpanjang Saya kan sebagai Samunia Masih ya manusia Manusia Aku masih di awal-awal tahun 2017 Saya yakin Anda sudah ber Apa Punya resolusi Yang ingin diwujudkan Berbicara resolusi nih Ca Itu harus gimana sih Ca Biar tercapai gitu semuanya Apapun resolusi Anda Saya yakin akan ingin lebih baik Kuncinya hanya satu supaya itu terwujud Konsisten Makanya malam ini saya akan membahas Konsisten Oke Menurut yang harus besar Bahasa Indonesia Disingkat Kan kesalahan 2016 loh Bisa dipakai aja ke salam Jangan dikandung Yang lain dong Konsisten itu artinya Tidak plin pelan Oke Konsisten 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 Tidak plin pelan Nah Oh berarti gak menselat menseleng Lo enggak plinnya enggak pelan Tapi cepat Sebenarnya Itu pelan Banyak anak pelan-pelan Orang konsisten Itu dari kaya-kaya bicara Itu gase Ini Apa? Konsisten Maksudnya gimana? Ini konsisten 5 Oh konsisten Konsisten 10 Konsisten 1 Konsisten 1 Jadi orang konsisten itu ciri-cirinya Sebelum Anda tanya Tanya ini Ini saya tanya cuma ciri-ciri Ini saya jelaskan dulu Ciri-ciri orang konsisten itu Kalau punya sesuatu jawaban Dia enggak akan berubah-ubah Anda harus rajin Karena Kenapa saya katakan Anda pemalas? Kenapa? Karena setiap saya ajak main TTS Mesti males Kita ajak rajin-rajin Kita bukannya males pak Menyelamatkan diri tau enggak? Pak Bedain males sama gedeg dong pak Gede-gedeg gitu Gede banget Berarti Untuk menanggulangi rasa males Bagaimana kalau sekarang kita bermain dengan TTS Terima kasih telah menanggulangi rasa males Terima kasih telah menanggulangi rasa males Bang bolot dong Hah? Pakai musungan Jangan dong Jangan dong Gau apa loh Eh siapa yang mau Pas dipanggil Chelsea Isla Dintang bang bolot Siapa itu pas panggil bang bolot Ya datang cakep Iya Kalau yang ini nih Hot mommy Hah? Cantik Seksi Langsung saja kita panggitkan Ini dia Olah Ramla Wow 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 Hi Bedu Hai Gimana bedu Sini sini Beneran 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 Cakep Ini dia Dampak Kalau ini sih Olah Ramlan apa kabar Alhamdulillah baik Makin cantik Amin Makin singset gitu ya Amin harus Mohon peserta menghadap ke host saja Oh ya Biar host yang menghadap ke peserta Oke Saya bacakan aturannya supaya anda tahu persis bagaimana cara bermain di kuis ini Oke Aturannya sederhana Nanti akan ada kotak-kotak jawaban seperti TTS pada umumnya Ya Pilih nomornya dan dijawab Satu jawaban benar dapat nilai 100 Jawaban salah tidak mendapat nilai Tidak bisa menjawab berarti tidak tahu Mengganggu kecertipan kuis dipotong 50 nilainya Oh Harusnya dipotong dong pak Ini harusnya dipotong nih timnya Kang Deng Kenapa Mengganggu koncentrasi saya Itu kan Tidak ada Mengganggu koncentrasi tidak Tapi mengganggu ketertipan kuis Paham aturannya ya Paham Baik Kita mulai Ini rebutan Enggak Gantian 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 itu akan membuat orang memiliki orientasi jawabannya berbeda dari apa yang bertanya kalau yang membantu dokter jawabannya Anda kalau yang membantu dokter senang bisa senang masih belum tentu juga akan jawabannya kalau jawabannya juga belum itu kenapa membantu dokter senangkan Pak iya bisa senang bila sembuh tuh kita kalah lah bapak yang hilang lanjut 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 paham ya baik sembuh kita berikan tim B untuk memilih nomor berikutnya silahkan tim B berapa tiga dong ya nyontek berarti tadi tidak menurun ini sederhana sekali pertanyaannya ada pernah makan ketoprak kan nonton juga pernah nonton juga pernah jadi makanan bukan tonton saya tonton juga masa makan jadi tonton ini ketoprak nari-nari bapak beli ketoprak ya kan bapak makan nggak bapak tonton itu dilihat makan ketoprak makan gaduh-gaduh rasanya kurang enak tanpa titik-titik tiga-titik dikumur kita kunci jawabannya ketelan ketelan apakah makan ketoprak gaduh-gaduh rasanya kurang enak tanpa ketelan kalau namanya ketelan Pak itu namanya nggak nggak sengaja nggak sengaja emang kita kalau makan ketoprak eh aduh ketelan tidak bisa membedakan ketika sudah di dalam mulut sengaja atau tidak sengaja Pak oh nggak bisa oh nggak bisa nggak bisa ini ketepel aduh nggak sengaja ketepel ada orang yang susah makan obat berupa tablet iya atau kapsul dia menggunakan berbagai macam jarak kadang pakai air putih kadang pakai pisang kadang pakai roti kadang pakai nasi supaya ketelan ketelan iya dia sengaja nelen kadang-kadang tetep nggak ketelan tuh bar denger orang tuh ngomong jadi ketelan ya Cak jadi ketelan masuk itu bisa disengaja karena disengaja pun belum tentu bisa ketelan contohnya orang minum obat sengaja nelen tapi nggak ketelan iya 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 kenapa dia bisa ketelan Pak emang dia sengaja nelen Pak nah sebenarnya kalau ATM itu bukan ketelan tapi tersedak oke terus kalau ATM tersedak itu Pak Kartu berarti kita kasih minum gitu Pak ATMnya loh nggak tersedak itu tersimpan secara mendadak iya 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 silahkan ini nggak sabaran Pak iya dua mendadak ya mendadak ada enam kotak saat menjahit saat menjahit saat menjahit oh saat biasa dia azzan Pak ini menjahit harus ada jarum dan ada oh benang benang harus ada jarum dan asbak dua mendadak saat menjahit harus ada jarum dan jarum dan bolong-bolong tapi lubang sama bolong beda jangan berlubang jangan berbolong lubang ya jarum dan lubang apakah lubang jawaban dari saat menjahit harus ada jarum dan lubang lucu susah susah bisa berantemnya secara fisik terang bisa bisa terang bisa tenang bisa senang apakah saat menjahit harus ada jarum dan ada terang tenang buka jujur nangsa tadi tenang salah jawaban yang diinginkan saat menjahit harus ada jarum dan ada katanya enggak bener kok bener Anda yang bener gimana sih biasanya kan pertanyaannya beda-beda tapi emang kalau ngejahit pakai jarum sama Pak jujur aja deh Pak tadi yang terjawab jawabannya dia atau jawabannya saya tidak ada yang terjawab karena nggak ada yang menjawab benang kok benang lupa nggak ada jarum jahit pakai jarum sama terang sama buah lampa saya sih kok ada orang saya tanya kalau ada punya jarum terus di siang hari dibikir jalan terang ada jahit apa itu bukan jahit malang ngelobangin kalau pakai jarum mohon yoi baru saja benang bingung ya gak kok enggak gak gak bener kenapa masalahnya Pak ya selama saya belasan puluhan episode iya ini kita terakhir ini sedangkapan Bapak waras masalah TPS tapi ini bisa diterima jawaban orang jahit harus ada jarum dan sangat-sangat bisa diterima bapak kasih kode ini jawaban lurus atau jawaban belok nah bapak harus kasih kode gitu oke kalau jawaban lurus kodenya gini ya belok saya kodenya gini oke selanjutnya tim B silahkan memilih tim B nomor berapa yang dipilih terserah olah deh pak satu mendatar satu mendatar ada tujuh kotak hewan yang beranak dan menjusui termasuk jenis hewan tiga dua satu termasuk hewan peduli hewan hewan makhluk oh makhluk gimana lu m-a-k-h-l-u-a-mah baik kita ngasih makhluk Apakah hewan yang beranak dan menyusui termasuk jenis hewan makhluk kita mamalia aja mamalia mamalia baik kita kunci karena tadi saya kodenya hewan yang beranak dan menyusui termasuk jenis hewan mamalia dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini saya takutnya saya takutnya pesan-nya itu bukan betul di atas rehat tapi di atas penelitian orang lain